Seorang istri insya Allah dia paham Maka dia mendirikan sholat Dia jaga lima waktunya Tapi masalahnya adalah suami dia Yang juga seorang muslim Tidak mengerjakan sholat Nah bagaimana sikap seorang istri? Pertama ya tentunya Seorang istri hendaklah bersabar Hendaklah bersabar Ketika dia melihat suaminya tidak mengerjakan sholat Atau sholatnya bolong-bolong Kadang sholat kadang tidak Maka bersabarlah dia Kemudian hendaklah dia mendakwahi Menyasehati suaminya dengan cara lemah lembut Ini merupakan kesempatan bagi dia Dia katakan kepada suaminya Ingatkan bahwa sholat merupakan hal yang wajib Dengan cara yang hikmah Bukan dengan cara yang kasar Ataupun dengan cara yang merendahkan Jangan Tapi dengan cara yang hikmah dan lemah lembut Kenapa? Semoga saja Allah SWT Memberikan hidayah kepada suaminya Melalui nasihat yang dia sampaikan Bukankah Nabi mengatakan dalam sebuah hadis Satu orang saja yang mendapat hidayah Melalui perantaramu Maka lebih baik daripada onta yang merah-merah Besar sekali pahalanya Kalau seandainya ada orang yang mendapat hidayah Dari Allah Melalui perantara dakwah kita Melalui perantara nasihat kita Maka ini merupakan Kesempatan bagi seorang isteri Untuk mendakwahi suaminya Kemudian tak lupa pula Dia berdoa kepada Allah Agar Allah memberikan hidayah kepada suaminya Jadi selagi suaminya tetap Baik kepada dia Mau memberi nafkah Dan tidak kasar Dan dia tahu bahwa Sulat tukumnya wajib Tapi dia malas Mengerjakannya Hendaklah seorang isteri Bersabar bersama suaminya Dan tetap dia menasihati suaminya tersebut Dan berdoa kepada Allah SWT Agar Allah memberikan hidayah kepada suaminya Wallahu ta'ala Selamat menikmati